Sudah dilakukan, langsung ke depan Arsafi Dara Farisi Terjadi pergantian pemain kali ini di tubuh Asyop Merah Tackling bersih tadi Uh, baik sekali Hal ini sebuah skema serangan balik dari Asyop Merah Oh, maksudnya tadi Bima Amanta Masih bisa Cuti langsung Uh, baik sekali tadi Untuk Arsafi Pekarawang Diko Janssen Lagi-lagi Diko Janssen Gian Alkairan Begitu sigap tadi untuk bisa memotong jalur Oh, sendirian Daud Pratama Belum ada gol yang tercipta dan tampaknya memang persaingan sengit Permainan-permainan yang ditujukan oleh para pemain Terutama di kelompok umur sembilan ini begitu ketat sekali Diko Janssen Uh, masih bisa di blok tadi dari pemain Versip Karawang Gian Emang susahnya Naban Radin Kasukarno Inilah Gian Gian Alkairan Gian Alkairan mencoba menyisir dari sisi kanan pertahanan Nah, pelanggaran terbit Uh, hampir saja Diki Janssen tadi kita lihat Terima kali ini sebuah gol heading yang begitu apik Menyambut umpan Dan akhirnya Baik sekali Gol Tercipta kali ini oleh Sang Ilka Pitano Luar biasa Pausan Soloran yang dilakukan oleh Diki Janssen Tadi Kirnya seorang Diki Janssen menambah pundi-pundi golnya sebagai top scorer Dari Asyop Merah Oh, maksud saya dari Akademi Versip Karawang Membuka keran golnya untuk Asyop Merah Satu untuk Asyop Merah Albiol Gani Mulyadi Di akhir-akhir Namun kali ini sayangnya Peluit terakhir dibunyikan Dan kemenangan Tiga poin akhirnya didapatkan oleh Akademi Versip Karawang Dua-satu Skor akhir Dimana tadi gol Dicetak oleh Miftahful Hodi Diko Janssen Dan juga Fausan Iqbal Saputra Dari Akademi Versip Karawang Sementara Gol dari Asyop Merah Dapatkan oleh Albiol Gani Mulyadi Di penghujung Akhir babak kedua Dari Akademi Versip Karawang